Gold, wow, perbedaannya hampir 2.000 loh ini. Antara ZYW dan juga Shield Set, apa yang terjadi? Dan ada Onward, Shatter, follow up dengan Zaman Force, itu dia kombinasi skill. Yang berhasil meluluhantakan seorang Zero, tapi ada make-up-an juga datang. Minon Fury diaktifkan, dan Temples of Blade, Sora, juga berhasil di-take down. Tiga player-nya, dan ingat, dia memiliki gold terbanyak dari semua player di atas e-sports. And Lord Camp presented by Samsung Galaxy A55 dan A355G pun kali ini sudah mulai hadir. Namun ATS e-sports, mereka masih pegang kendali di arah Lord-nya. Sementara itu, Zoraum akan berusaha untuk membuka satu buah teamfight. Bahkan saat ini, satu pemain sudah mulai terkoneksi kembali ke Glorious Badway. Ini bukan namun saya yang Lord di tangan dari ATS e-sports, dan sekarang satu pemain yang hilang dari Zoraum. Mereka jaga juga sekarang, sehingga pengalihan perhatian akan mulai terjadi. Dan balik lagi sih, dibawakannya Vexana ini menjadi sosok yang cukup belum menyeramkan, tapi retribution dari Acai, mampu untuk mendapatkan satu water roll. Namun teamfight yang terjadi, ternyata mampu menembakkan satu pemain di Zoraum yang hilang. Bahkan Arsha Hihi pun harus tumbang. Sementara itu, ATS e-sports. Mereka masih memaksakan walaupun ada Infernal Pursuit yang dipop-up, bahkan Lakin Pulse memukul mundur dua pemain dari Zoraum. Tiga, lawan empat, dikejar sekali Eagle. Poveus-nya maju, terkena Infernal Pursuit kembali. Jang Minier ditahan pergerakannya, Dark Wave-nya dihindari. Tapi kembali dengan backup-an dari Arsha Hihi, Flickr, di defensive, dikejar panggir terus. Masih ada cycle-nya untuk diselamatkan. Tapi retribution-nya juga menghindar dari sergapan dua player. Dan God's Light! Beast terbuka! What happened? Seat serang diri! Datna TS goes to Grand! Terima kasih telah menonton!